Hai teman-teman, kembali lagi di kota Solo. Hari ini aku pengen nge-review dan tunjukin ke kalian tentang hotel yang ada di kota Solo, yaitu Ziz Hotel Parang Raja Solo, tepatnya ada di Jalan Adi Sucipto, lokasinya ada di seberang Stadion Manahan. Nah, ini dari pinggir jalan, seperti ini parkirannya agak minim ya, ada mobil yang satu nyempil di sana, nanti di ujung lagi, lalu selebihnya akan parkir di pinggir jalan di depan hotel ini. Nah, ini tempat drop-off lobby-nya, nanti naik dari arah situ, kemudian kita langsung turun di sini, yuk kita lihat area lobby-nya ya. Saat kita masukin lobby, langsung ada meja resepsionis di situ, kemudian lift-nya ada di sebelah kanan, ada dua buah lift, dan ada penyewaan sepeda juga, buat kalian yang mau jalan-jalan berkeliling kota Solo dengan sepeda. Nah, dari meja sana, di sebelah sini, karena ini aku nginepnya pada saat bulan puasa ya, jadi ada hiasan beduk kayak gini juga, dan ada tersedia menjual minuman, aiskrim, dan baju-baju batik juga ada. Lobby-nya nggak terlalu besar, tapi cukup bersih dan nyaman ya. Kita langsung masuk ke lift-nya, untuk melihat kondisi kamarnya seperti apa. Kamarku posisinya di lantai tiga. Nah, lorong dari lantai tiga seperti ini ya, teman-teman. Aku dapet di kamar 402. Ini kamar pertama yang aku dapetin, cuman pada akhirnya aku pindah kamar. Nggak di kamar ini, karena ternyata kamarnya ini kan lantainya non-smoking room ya, tapi pada saat aku masuk, itu bau rokoknya kuat banget, apalagi pada saat di toilet. Jadi, udah dipastiin, customer yang sebelumnya nginep, itu mereka itu ngerokok di kamar mandi gitu. Jadi, baunya tuh nggak bisa hilang, meskipun udah disemprot atau apa. Jadi, kita bisa claim untuk tuker kamar, karena kita minta non-smoking, dan kamarnya bau banget. Ini, aku buka pintunya. Tunjukin ke kalian. Ini malam hari ya, jadi gelap banget, dan cahaya dari luar tuh nggak ada. Belum ada cahaya matahari. Masuk pintu seperti ini kamarnya ya, semuanya bersih, baik, cuman ya bau rokok itu, yang aku nggak kuat. Padahal ada logonya dilarang melokok ya. Ada exit plan di pintu juga, ada spy hole, dan double locking systemnya juga ada. Nah, pintu kamar mandinya seperti ini, toilet, kamar mandi, disertai water heater juga tentunya, dengan peralatan mandi yang minimalis, sabun cuci tangan, dan dua sikat gigi aja ya. Tapi ini udah oke banget, dan bersih. Yang terpenting itu kebersihan ya. Zertai dua handuk mandi. Kemudian toilet duduk seperti ini, lengkap dengan jet shower, dan roll tisu, dan tempat sampahnya di sebelah sini. Minimalis, tapi bersih dan oke. Air panas berfungsi dengan baik, sekitar tunggu lima menit, air panasnya udah bisa. Ada sabun mandi juga, yang bisa buat sampo, satu keset ya. Dari sini ada satu cermin yang tinggi, kemudian di seberang cermin ada hanger seperti ini, jadi nggak ada lemari ya, karena ruangannya minimalis, harganya juga terjangkau. Ada safety box, ada satu meja kecil, dan ada satu lampu masing-masing di samping kiri, dan kanan kasurnya. Nah, ini ada TV, ukurannya sekitar 32 inch ya, kalau nggak salah, disertai komplement 2 botol mineral, dan tersedia juga 2 botol aqua, 1,5 liter. Ini ada harganya, kalau mau beli itu seharga Rp 20.000. Ada tisu di meja, 1 kursi, 1 tempat sampah, kemudian 2 gelas, jadi nggak ada pemanas air ya, teman-teman jendelanya seperti ini, dan ini ada sofa panjang, dan duduknya ekspektasinya tuh kayak sofa empuk gitu ya, ternyata pas duduk keras sih teman-teman, buat yang nginep, duduknya pelan-pelan aja. Nah, ini tempat makannya untuk tempat breakfast di pagi hari, ini kebetulan bulan puasa jadi sepi banget, dan mungkin pihak hotelnya nggak sedia makanan yang terlalu banyak, cuman variasinya oke dengan harga hotel yang Rp 300.000-an ya teman-teman, nah tuh mejanya banyak banget ya, cuman kembali lagi karena bulan puasa. Menunya tersedia bubur sum-sum, disini ada beberapa jenis kerupuk juga, sereal, satu itu ya cornflake, dan ini egg corner-nya, ada udah tersedia omelette, dan saus sambal, acar, kecap, kemudian ini corner untuk bubur ayam, dengan topping-toppingnya ada daun seledri, ayam, telur, ini ya, jadi stoknya tuh kayaknya nggak disiapin banyak gitu, karena bakal tau, banyak yang nginep, mungkin nggak beli breakfast ya, ini ada nasi dan tumis kacang panjang ya, disini ada nasi goreng, kemudian ini bihun goreng, ini ada telur dan daging ya, ayam bakar kalasan dan opor telur, ini untuk buah-buahannya, dan ada salad buah mini ya, dicangkir kayak gini, ada puding-puding mini juga, variasinya lumayan lengkap, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, ini adalah selai-selai yang disediain untuk roti, ada toaster-nya juga, lumayan buat breakfast, bisa makan roti panggang, nah ini untuk serealnya, ada yang coklat, dan ada yang jagung juga, dan fresh milknya tersedia di sampingnya, untuk teh dan kopi juga tersedia, lengkap dengan gulanya, semuanya lumayan lengkap ya, untuk sis hotel ini, ada jus buah dan air mineral juga, ini adalah pemandangan jendela dari kamar ya, pada siang hari, semalam kan belum bisa aku tunjukin nih, nah di seberang kiri itu, seberang langsung, stadion manahan ya nih teman-teman, buat yang bangun pagi, mau jogging, jalan-jalan di stadion manahan bisa banget, tinggal nyebrang udah sampe, nah ini dah review dari aku, tentang sis hotel yang ada di Solo, tepatnya di jalan Adi Sucipto, semuanya baik, kamarnya bersih, hanya aja ya itu, kamar non-smoking ternyata bau banget, tapi komplainnya ditanggapi dengan baik, langsung dapet kamar pengganti, dan benar-benar kamar penggantinya tuh, gak ada bau rokok sama sekali, seperti itu, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, untuk lihat review-review hotel selanjutnya, dan kuliner, dan jalan-jalan liburan selanjutnya dari kami ya, terima kasih udah menonton, selamat menonton,